5 warga Palestina terbunuh pada Sabtu 25 November 2023 dan keesokan harinya. Mereka tewas dalam serangan masif yang dilakukan pasukan Israel di kota Jenin, tepi barat. Pasukan Israel atau IDF menyerbu kota itu dari berbagai arah. Dikutip dari The Cradle, tembakan-tembakan dilepaskan IDF tanpa pandang bulu. Hal itu sodak memicu konfrontasi dari penduduk setempat. Sedikitnya 6 warga Palestina mengalami luka-luka. Di antara 5 korban yang tewas, salah satunya adalah anggota Brigade Jenin, salah satu cabang temi barat dari sayap bersenjata gerakan jihad Islam Palestina, Brigade Huts. Israel diketahui juga melancarkan serangan pesawat tak berawak ke sebuah rumah di dalam kem penggungsi Jenin. Tak hanya itu, pasukan Zionis tersebut turut mengepung dua rumah sakit, serta markas besar Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina atau PRCS. Bentrokan pun terus berlanjut hingga Minggu 26 November 2023 sore. Selama penyerbuan itu, bulldozer Israel menggembur infrastruktur kota dan kem penggungsi. Trotoar dan jalan raya tampak hancur total. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.